Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kali ini kita akan mencoba melihat siapakah sosok perempuan yang bernama Wasti. Dimanakah kita menemukan kisah tentang Wasti dan apa yang terjadi dengan tokoh ini? Ayo sahabat Jelajah Alkitab, mari kita sama-sama Jelajah Alkitab. Sahabat Jelajah Alkitab Dalam ayat-ayat itulah nama Wasti muncul. Nah, bagaimana kisah tentang tokoh ini? Ratu Wasti merupakan ratu dari Raja Asiveros, yang merupakan Raja Persia, yang berkuasa dari India sampai ke Etiopia. Suatu waktu, Raja Asiveros mengadakan sebuah perjamuan besar bagi para pembesarnya. Mereka melakukan berbagai macam perjamuan, berpesta oleh karena kebesaran kerajaan dari Asiveros ini. Pada saat yang sama, Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan untuk para perempuan yang merupakan istri dari para pembesar ini. Mereka semua larut dalam perjamuan perempuan, sampai kemudian sang Raja meminta agar Ratu Wasti ini datang ke dalam perjamuan Raja bersama pembesar-pembesarnya. Maksudan Raja adalah, ia ingin menunjukkan kecantikan Ratu Wasti kepada para pembesarnya. Namun rupa-rupanya, permintaan Raja Asiveros ini, Raja Asiveros, tidak ditanggapi oleh Ratu Wasti. Ratu Wasti menolak untuk datang ke perjamuan Raja Asiveros dan pembesarnya. Sahabat jelajah Alkitab, mendapatkan penolakan dari Ratu Wasti yang tidak mau datang ke perjamuan Raja, maka maralah Raja Asiveros ini. Ia sangat murga dengan penolakan ini. Ia kemudian meminta kepada para penasiatnya, apa yang harus dia lakukan terhadap hal ini. Lalu, para penasiatnya mengatakan bahwa, ini adalah sebuah tindakan yang menghina Raja. Dan tidak hanya menghina Raja, tetapi juga menghina para tamu dan para pembesar lain. Lalu Raja ini, meminta nasihat apa yang harus dia lakukan. Lalu para penasiat mengatakan bahwa, untuk menjaga kehormatan Raja, maka Raja harus melakukan tindakan yang tegas. Yaitu, harus melengsarkan Ratu Wasti dari posisinya sebagai Ratu. Mendengar hati ini, Raja yang saat itu sedang marah, menyetujuinya dan menggantikan posisi dari Wasti ini. Wasti tidak lagi menjadi seorang Ratu. Dan kita ketahui bahwa dalam kisah-kisah selanjutnya, setelah Wasti ini diturunkan dari takhtanya, dari posisinya sebagai Ratu, maka dicarilah perempuan lainnya untuk mendapatkan posisi ini. Dan yang mendapatkan berkat dari hal itu adalah Esther. Esther kemudian menggantikan posisi Wasti menjadi Ratu. Inilah yang kemudian terjadi bahwa Wasti menghilang dari posisinya dan digantikan oleh Ratu Esther. Nama Wasti terakhir kali muncul di dalam kitab Esther, bab 2 ayat 17. Sahabat jelajah Alkitab, itulah kisah tentang Ratu Wasti. Seorang Ratu yang digantikan posisinya lantaran karena ia tidak taat pada titah Raja yang merupakan suaminya. Sahabat jelajah Alkitab, jika kita membaca dalam kitab Esther ini, dari rujukan-rujukan yang disebutkan tadi, kita tidak menemukan secara jelas apa alasan penolakan dari Ratu Wasti ini. Namun jelasnya bahwa penolakan yang dilakukan Ratu Wasti ini mendatangkan murka baginya dan kemudian posisinya menjadi hilang. Ia kemudian tidak lagi menjadi Ratu. Dan posisi Ratu ini kemudian digantikan oleh Ratu Esther. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini menambah pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab. Sahabat jelajah Alkitab, semoga kita semakin terdorong untuk mau membaca kitab suci setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan menunjukkan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!